Nah ini ada beberapa kompilasi vlognya Anang, Atta sama Aurel ya. Kita telah ada antelusuri satu persatu. Yang pertama Atta pernah nanya, misalnya kalau jodohnya Atta gimana? Jawabannya Anang gimana? Ih Anang tuh kalau ngomong emang gitu ya. Gitu, ngegas ya. Terus ada lagi pertanyaan tuh dari netizen kayaknya pertanyaannya adalah kalau Aurel nikah nanti, yang di pelaminan itu siapa? Nah selain Aurel dan pengantinnya tentunya ya. Siapa? Gitu. Ini jawabannya kita lihat. Misalnya nih anggap yang deketnya Atta, setuju gak nih Pipi sama dia? Bukan aku yang menentukan itu. Oh bukan Pipi, beneran. Bukan bisa, gak bisa. Yang menentukan itu dianya. Dia sendiri. Dan Aurel nganterin bahwa ada laki-laki yang mau ngomong. Berani ngomong gak? Kan itu doa. Itu bener-bener. Apalagi terus. Jadi Pipi ini lebih terbuka nih. Punya anak bukan hanya melahirkan. Hanya untuk dapet bikin. Tapi menemani dia sampai akhir hayat. Aku gak pernah berhenti untuk nyelamatin dia. Sedikit apa aja Pak? Bintau. Ya jadi awalnya itu memang kita kolaborasi di Youtube. Nah tiba-tiba dari kolaborasi-kolaborasi ini tumbuhlah sebuah, terjalinlah sebuah hubungan. Hubungan apa ya? Hubungan yang sudah diatur oleh yang maha kuasa. Untuk sering bertemu. Cuma kita nyebutnya bukan kayak pacaran atau gimana. Tapi lebih kayak serius. Gitu loh Pipi. Ya semoga nih doanya ya. Doanya semoga bisa menjadi kita bisa berkeluarga. Gitu loh Pipi. Gimana? 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 Gak cuman sih. Satu. Misalkan Aurel atau Aziral nikah nanti. Siapa yang menampingi di pelaminan? Atau? Bunda Shanty atau Mimikade? Semuanya. Itu yang nanya banyak banget. Kalau aku, ini aku udah gede. Kalau aku sih pengennya. Jadi ada aku, terus ada orang tua cowoknya itu udah pasti ya guys. Siapa tuh? Baik ya. Terus abis itu kalau dari aku aku maunya tuh ada Bunda, ada Pipi, sama ada Mimik. Enggak boleh ya om. Aku mau titip pertanyaan buat Aurel. Nanti kalau pas sungkem, sungkemnya ke siapa dulu? Abis dari Pipi, itu sungkemnya kemana? Nah. Ya kita ikuti saja jawabannya nanti ya. Oh, ada pertanyaan ini untuk Dinar Candy. Katanya Dinar kamu pernah deket juga sama Atta? Hah? Enggak wey. Enggak. Enggak. Tapi pernah halo-halo aja? Enggak juga. Kolaborasi. Iya. Oh iya, kolaborasi apa? Youtube. Oh udah gitu doang? Iya. Oh gak pernah deket, gak ada apa-apa? Enggak, temen doang. Waktu dulu, kalau sekarang gak temen lagi. Oh gimana sih sekarang gak temenan? Oke, baiklah. Nah, kalau kamu Dinar yang kemarin ramai itu, kamu bikin klarifikasi kalau kamu salah ngomong, itu? Itu menjalankan faktanya. Dinar Candy berikut ini. Dinar Miss Wari atau Dinar Candy, DJ berusia 27 tahun ini, tiga hari lalu memposting video klarifikasi mengenai jawabannya di podcast Nikita Mirzani bahwa ia pernah mengaku tidur satu malam dengan DJ Italia saat mendapat job tour Asia. Namun, perempuan yang pernah berseteru dengan baby Faye itu salah jawab karena hanya dekat sebagai teman dan tak ingin ayahnya, Haji Acap Candy, yang seorang guru ngaji jadi salah paham. Wanita yang pernah masuk dalam 10 besar DJ wanita terbaik Asia ini, takut keluarga dan adiknya menanggapi hal itu dengan serius dan menjadi contoh buruk untuk penggemarnya. Benarkah Dinar Candy sering terlibat cinta satu malam? Dan benarkah sang adik Neng Hardian Candy ingin mengikuti jejak sang kakak sebagai DJ? Saksikan kisah selengkapnya, hanya di Rumpi No Secret. Saksikan kisah selengkapnya,